Intro Dalam beberapa pekan terakhir, banjir akibat intensitas hujan tinggi melanda sejumlah wilayah Kabupaten Banjar. Tinggi permukaan air yang mengalami turun naik, sedikitnya 11 dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar terdampak. Tidak hanya ribuan rumah warga yang terdampak, namun juga telah mengakibatkan kerusakan pada sejumlah infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan. Kepala Dinas PWPRP Banjar, Ana Rosi Dasanti, mengatakan, pahca banjir nanti dirinya sudah mempersiapkan untuk penanganan infrastruktur. Segala kerusakan infrastruktur akibat dampak banjir akan segera dilakukan perbaikan dengan menggunakan dana penanggulangan darurat kebencanaan atau pada anggaran perubahan tahun 2023, maupun melalui dana alokasi khusus. Untuk PWPR sendiri, itu akan menangani pasca banjirnya. Jadi nanti setelah pasca banjir, kami akan melakukan survei dan penghitungan kembali dampak-dampak pada infrastruktur yang diakibatkan oleh banjir. Kita akan menghitung dan mudah-mudahan nanti kami bisa menangani terkait dengan kerusakan infrastruktur, baik jalan dan jembatan melalui dana darurat yang ada di PWPR. Pemerintah daerah Kabupaten Banjar telah tetapkan banjir yang melanda dalam status tanggap darurat pada 27 Februari 2023 hingga 14 hari ke depan. Penua TV Kabupaten Banjar melaporkan.